Kasipres Korem 033 Wira Pratama Kolonel Infantris Riono memimpin geladi bersih upacara pengibaran bendera kebangsaan merah putih dan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di depan gedung daerah Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang. Dan menurut rencana peringatan HUT RI yang ke-74 tahun 2019, tingkat Provinsi Kepulauan Riau akan dilaksanakan terpusat di depan gedung daerah Provinsi Kepri Kota Tanjung Pinang. Pada geladi bersih kali ini bertindak selaku komandan upacara Letkol Infantri Ahmad Daud Harahap yang sehari-hari menjabat sebagai danyon komposit 1 GP di Natuna, sedangkan selaku irup dijabat oleh Pasi Ops Korem 033 Wira Pratama Mayor Infantri Anwar. Sebagai pejabat perwira upacara Kasipers Korem 033 Wira Pratama Kolonel Infantri Sri Yono, menginstruksikan bahwa pada geladi bersih upacara ini sudah dimaksimalkan kehadiran setiap personil yang sudah diplot untuk mengikuti geladi detik-detik proklamasi peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2019. Karena hal itu menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI pada jam 10 waktu Indonesia Barat tanggal 17 Agustus 2019 mendatang, di mana geladi kotor juga sudah dilaksanakan beberapa kali, namun saya harapkan pada geladi bersih ini tidak hanya petugas upacara, namun semua personil yang terlibat sudah maksimal kehadirannya, karena ini menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-74 ini. Pada geladi bersih kali ini tidak hanya upacara penaikan bendera saja, namun juga dilaksanakan geladi upacara penurunan bendera. Direncanakan pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI nanti, juga akan dilaksanakan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI kepada PNS di lingkungan pemerintah Kepri yang akan diserahkan secara simbolis kepada 6 perwakilan penerima.